Ini dipotong jeder ya Dipotong jeder nanti pintunya sudah rapat kembali Itu doang teman-teman yang harus dilakukan Kalau ketemu dengan kasus pintu kulkas anda Gak rapat dan itu adalah salah satu penyebab Penampungan air anda cepat menuh Oke Assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi dengan channel saya Naitatum bagaimana kabarnya Semoga teman-teman dalam kondisinya sehat Serta dimudahkan urusannya oleh Allah SWT Hari ini saya akan berikan ilmu sama teman-teman Bagaimana caranya Apa yang harus Dilakukan kalau anda ketemu dengan kulkas Satu pintu Ataupun kulkas anda dua pintu Penampungan anda cepat sekali penuh Jadi baru tiga hari Airnya sudah penuh Baru tiga hari airnya sudah penuh Baru lima hari airnya sudah penuh Ini berlaku untuk kulkas satu pintu Ataupun kulkas dua pintu anda Apa sebenarnya masalahnya dan apakah Yang harus anda lakukan terkait dengan hal ini Sebagai informasi ini bukan masalah Freon anda yang rusak Ini bukan masalah freon anda yang rusak Ini juga bukan masalah kompresor anda yang rusak Jadi kalau ada yang bilang freonnya rusak Itu bohong Itu hoak Sini bang Kalau ada yang bilang kompresor Atau mesinnya jebol Itu juga hoak Itu bohong Jadi itu adalah oknum Jangan percaringan oknum tersebut Lalu masalahnya dimana Ini sangat-sangat terangat teman-teman Masalahnya sangat terangat Cuma disini doang nih bang Nah ini Namanya apa Namanya adalah Termostat Alat ini yang bermasalah Kenapa bisa dibilang bermasalah masandai Karena alat ini dia putus Nyambung Putus Nyambung Putus Nyambung Jadi pada saat Harusnya dia kerja terus Dia mutus bang Dia mutus otomatis Yang disini akan cair Yang disini akan cair Dan ini yang menyebabkan penampungan anda cepat penuh Lalu bagaimana solusinya Solusinya adalah Anda tinggal setel disini Disini kalau teman-teman tahu Ada setel ada angka berapa nih bang Ada off Ada 1 dapat bang 1, 2, 3, sampai 6 6 ya bang ya Sampai 6 Anda tinggal setel disini Di angka ke 4 Nah ini di angka 4 Di angka 4 aja udah Di angka 4 ke atas 4 boleh, 5 boleh, 6 boleh 4 boleh, 5 boleh, 6 boleh Ini doang yang harus anda lakukan Itu poin pertama Poin kedua gimana sande Poin kedua Masalahnya disini nih Nah ini nih Pintu anda sudah tidak rapat Ya Pintu anda sudah tidak rapat Kenapa mas ande pintu tidak rapat Bisa menyebabkan Ini bang Nah mas ande pintu kulkasnya tidak rapat Bisa menyebabkan airnya cepat penuh Kenapa hal itu bisa terjadi Karena apa Karena pada saat pintu anda tidak rapat Ini bang Karena pada saat pintu ada Pintu ada tidak rapat Ini dia Anginnya akan keluar Ya Angin dinginnya akan keluar Angin dingin keluar terus menerus Itu akan menyebabkan pembekuan disini nih Jadi disini Beku Beku bang Tapi kayak apa nih Kayak Ada cairan ya Kayak ada cairan Dan cairan itu Lambat laun akan terus menetes disini nih Jadi dinginnya kurang maksimal ya Dinginnya kurang maksimal Kemudian disini juga netes Tas tes tas tes tas tes ya Tas tes tas tes tas tes Walaupun kulkasnya bekerja Tapi disini tas tes tas tes terus nih Netes netes terus Otomatis kalau disini netes Akan keluar disini nih Ini bang Nah nih Akan keluar disini Lama-lama dia akan penuh ya Lama-lama dia akan penuh Setelah penuh Nanti anda jadi Sering menguras-nguras kulkas ya Hal apa yang harus dilakukan mas Andai Kalau seperti ini Kalau pintu anda gak rapat Oke Kalau pintu anda ini gak rapat Anda tinggal melakukan jurus 0 rupiah Andai tatum Atau jurus hemat andai tatum Bagaimana caranya nih Anda tinggal siapkan tali rafia bekas Anda tinggal siapkan tali rafia bekas Ya Atau tali yang anda boleh mungut Tali yang bener-bener anda boleh minta ya Jadi gak usah beli-beli Ini lakukan yang termudah dahulu ya Termudah dahulu Termurah dahulu Dan yang bisa dilakukan terlebih dahulu Nah ini lakukan yang itu dulu Nanti kalau misalnya udah anda lakukan jurus Pakai tali rafia bekas masih bandel Baru anda ganti barang yang kedua tadi tuh Namanya termostat Nah Seperti ini Atau tinggal ikat aja kulkasnya Pintu kulkas seperti ini Nah dengan menggunakan tali rafia bekas ya Nah seperti ini sangat gampang tuh Sangat-sangat simpel Nah Dikat aja kayak gini bang Ini mama aja bisa bang Mama Atau seorang anak SMP lah ya Anak SMP juga bisa nih Soalnya sangat-sangat gampang Dan sangat-sangat simpel Nah dikit seperti ini Nah Kemudian anda siapkan Sendok makan Ya Anda siapkan sendok makan Nah ini kunci Sebagai pengganti sendok makan Tapi kalau anda Nggak usah pakai kunci kayak gini Nanti cukup pakai sendok makan Masukkan seperti ini Dapat Kemudian puter ke kanan Puter ke kanan Terus saja puter ke kanan Sampai Benar-benar anda Nggak kuat muter Nah seperti ini Diimbangi juga ya Dengan ini Kalau ininya udah rapat Ini bang Kalau ininya udah rapat Anda sudah Proses pengutarannya Nah seperti ini Nah ini kalau lebih keras nih Ini lebih keras Nah tuh Lebih keras seperti ini Nah ini udah kenceng nih bang Udah nempel nih Lihat nggak bang? Nah ini Abis itu apa ini Anda tinggal Di kunci aja kayak gini nih Nah di kunci aja kayak gini nih Nah Oke Aman? Saya tinggal kunci kayak gini nih Nah di kunci Seperti ini Nah Abis itu apa Anda diamkan Bentar ini kendor Diputar kayak gini terus Nah Diputar seperti ini Oke Kemudian disini Anda tinggal di kunci ya Anda kunci Kemudian didiamkan Selama 24 jam Oke Diamkan selama 24 jam Nanti di jam ke 25 Baru ini dipotong nih Nah ini buat potong bang Ya Ini dipotong jeder Dipotong jeder Nanti pintunya sudah rapat kembali Itu doang teman-teman Yang harus dilakukan Kalau ketemu dan kasus Pintu kulkas Anda Nggak rapat Dan itu adalah salah satu penyebab Penampungan air Anda cepat bunuh Oke Dapat ilmu ya Semoga hari ini teman-teman Bisa mendapatkan ilmu yang saya sampaikan Oke Semoga berfasal Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Ini informasi buat teman-teman Yang ingin tahu Bengel Andri tatum dimana Ini pak Ketika jadi google map Andri tatum Terima kasih